kita dibagi dua jalurnya, kalau yang motor, harusnya sebelah kiri guys ini adalah checkpoint guys, bukan rajin ya, ini adalah checkpoint untuk detail nah biasanya kalau boncengan yang ini, berdua nih, mesti diberhentiin guys kalau kita arah tuh, kayaknya gak pake sarung tangan oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel saya hari ini, saya akan nge-vlog sambil berangkat kerja mudah-mudahan, channel ini bermanfaat bagi semua yang menonton kalian dalam keadaan sehat, semuanya diberi kesehatan walaupun lagi situasi covid seperti ini, kita harus tetap semangat buat mencari nafkah guys kalian harus bersyukur guys, duluan disana masih banyak orang yang kehilangan pekerjaannya akibat wabah ini guys, wabah ini emang sangat berpengaruh bagi apa ya, bidang perekonomian, khususnya di Bandung ini berbedaan perekonomian juga sangat terpengaruh bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang meliburkan karyawannya akibat dari covid ini guys ada mobil kuning guys nah, bagi kalian yang masih bekerja, kalian harus tetap bersyukur masih banyak duluan disana yang kehilangan pekerjaannya akibat wabah ini banyak juga yang mereka, anak PHK ataupun mereka yang kena pengutusan kerja sepihak guys saya juga ada temen ini guys, yang akhir kerjanya itu harusnya pas lebaran, harusnya dia dapat THR tapi karena kebijakan perusahaan mungkin yang gak mau bayar pekerjaannya akhirnya dia dikeluarin dari kemarin sebelum puasa kan ngeri guys, udah lama-lama kerja udah kita dapat hak kita, kita dapat THR malah gak dapat, mulai dikeluarin sebelum puasa adalah satu perusahaan di daerah Bandung juga makanya kita harus tetap bersyukur guys yang masih mempunyai pekerjaan kita masih bisa mencari nafkah buat dengan diri kita dan juga buat keluarga kalian harus tetap jaga kesehatan guys yang terpenting itu sih walaupun kita masih bekerja di luaran kayak gini ya, mungkin kita jaga kesehatan aja tapi kalau misalkan kalian yang gak penting-penting amat buat keluar ya sebaiknya kalian di rumah aja guys ikuti ajuran pemerintah apalagi sekarang lagi PSBB tahap 2 katanya ya mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir guys dan kita semua bisa normal lagi bisa kerja lagi bisa santai-santai lagi bisa jalan-jalan lagi guys banyak orang sekarang yang jenuh diem aja di rumah mereka pengennya jalan-jalan emang sih saya juga pengen jalan-jalan tapi gimana sekarang gak bisa kan guys yang terpenting kita gak bisa mudik sekarang katanya gak bisa mudik akibat wabah ini karena kalau kita mudik ya kita jadi ODP guys seterusnya kita membawa dampak bagi kampung halaman ya, kita hujurin aja lah akurat teman pemerintah semoga dengan ikuti ajuran pemerintah wabah yang cepat berakhir guys dan kita semua bisa terbebas dari virusnya kalau denger-dengar sih di luar negeri sana angka positifnya udah berkurang dan masih banyak yang sembuh ya guys yang mudah-mudahan di Indonesia juga bisa seperti itu ya di Itali contohnya sekarang udah banyak yang sembuh yang kemarin oh yang peninggalnya juga banyak disana sekarang udah banyak yang sembuh yang berlakuan lockdown juga udah mulai longgar di luar negeri banyak kan udah mulai perbaikan lah untuk sektor-sektor ekonomi toko-toko juga udah mulai buka disana kalau di Indonesia akibat PSBB katanya toko-toko harusnya dicutup ya banyak juga kan yang digubarin sama satu PP kira-kira mereka buka di tengah situasi PSBB gini guys mudah-mudahan ini solusi terbaik lah bagi kita semua bagi masyarakat juga bagi pemerintah bukannya langkah ini tuh oh ini ada cekpoin guys nah ini ada cekpoin nih kita lihat yang di depan ini ada cekpoin guys nah kita dibagi dua jalurnya kalau motor harus ke sebelah kiri guys ini adalah cekpoin guys bukan reji aja ini adalah cekpoin untuk naktil nah biasanya kalau boncengan yang gini berdua nih pasti diberhentiin biasanya kayaknya gak pakai sarung tangan tuh ini cekpoin guys oh untuk cekpoin sendiri kan orang katanya semula itu dari tanggal 22 sampai tanggal 5 kalau gak salah itu berlaku dua minggu dan biasanya cekpoin itu diberlakukan di perbatasan ini juga perbatasan antara kota dan kabupaten dimana setiap perbatasan itu ada cekpoin guys cuma memeriksa saja nah kalian jangan berpikiran itu rajia guys itu bukan rajia ya kalian pikirnya biasanya itu kalau ada polisi-polisi biasanya rajia guys itu bukan rajia ya kalian harus atau juga itu adalah cekpoin guys nah apa saja yang diperhatikan saat cekpoin kelengkapan guys yang diperhatikan adalah kelengkapan kalian harus pakai masker wajib pakai sarung tangan jangan lupa pakai helm dan juga motor guys hahaha enggak 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 itu bercanda kok bercanda bercanda yang wajib itu sih pakai a masker sama sarung tangan kalau surat-surat sih waktu itu udah pasti dan biasanya kalau motor kalau gak salah itu gak boleh boncengan guys harus sendiri gak boleh boncengan karena biasanya itu diberhentiin dulu biasanya di cek dulu kalau gak sedairah biasanya suka disuruh puterat ya kalau penting-penting amat kalian keluar kalian wajib pakai begini tuh kalau misalkan gak wajib-wajib amat ya penting-penting amat kalian ya stay safe tetap di rumah guys kalau kalian masih bekerja masih ada keperluan di luar diperhatikan aja yang itu ya guys oke agar kalian juga selamat soalnya itu buat keselamatan kita juga buat safety kita masing-masing bukan cuman buat peraturan aja yang bahasnya ke diri kita juga nah ngebahas PSBB katanya tahap 2 itu udah mulai diberlakukan mulai tanggal 6 sampai tanggal 19 itu adalah kebijakan PSBB Provinsi di Coba Barat guys jadi PSBB nya diperpanjang 2 minggu lagi itu artinya 4 hari sebelum lebaran baru bebas di PSBB guys gak bisa mudik ini guys aduh gak bisa pulang kampung pulang kampung sih bisa katanya beda beda definisi sama mudik biar lanjut lagi soal PSBB kalau untuk roda 2 peraturannya tadi kita tuh gak boleh boncengan nah harus pakai masker sama sarung tangan itu wajib dan setiap checkpoint biasanya kalau misalkan yang melanggar biasanya diberhentiin diberi surat teguran itu bagi kalian yang terpaksa keluar rumah dilengkapi aja guys usahakan jangan bawa penumpang dulu nah peraturannya seperti itu kita gak boleh bawa penumpang harus sendiri dulu guys bagi roda 4 katanya nah semoga yang bapak ini cepat berakhir guys kita semua bisa kemarin lagi seperti sesemula apalagi sekarang kan mau lebaran nih guys berapa minggu lagi 2 minggu lagi kalau misalkan itu udah mau lebaran kebiasaan kita kan mau dikumpul-kumpul sama keluarga nah tahun ini kayaknya gimana ya kayaknya kita gak bisa kumpul-kumpul lagi nih kayak-kayaknya kayak lebaran-lebaran sebelumnya soalnya kan pembatasan juga mudik gak boleh katanya sekarang gak boleh sekarang yang keluar kota gak boleh ya gimana kita mau kumpul sama keluarga coba biasanya kan anak-anak saudara-saudara atau orang-orang yang dari luar kota itu saudara-saudara kita suka kumpul kan di kakek atau nenek kita kita bisa sulaturahmi kita bisa ketemu sama yang udah lama gak ketemu rasanya seneng terima kasih itu padahal kan itu momen cuman setahun sekali pas lebaran aja sekarang kan gimana mau kumpul juga gak bisa ya apalah mungkin langkah pemerintah membatasi mudik juga ada benarnya juga sih soalnya kan kalau misalkan itu dibebaskan bahaya juga takutnya ya orang dari luar bisa membawa virus masuk ke kampungnya kamu nonton video ini jangan lupa like komen subscribe gitu aja guys dukung channel ini tetap berkembang oke terima kasih sudah menonton video ini semoga kalian semua diberikan kesehatan keselamatan dan sehat selalu oke guys see you and bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati